Maka Abul Hasan Asyari istihara jumpai Rasulullah sampai tiga kali Kata Rasulullah keluarlah dari mutazilah dan sebarkan madhabnya sendiri Maka Abul Hasan Asyari mendirikan madhab ahli sunnah Belum ada kata wal jamaah Wal jamaah nanti ditambah oleh Imam Abdullah As-Sanusi Dalam kitab Al-Aqidatul Qubro baru ada istilah wal jamaah Maka muridnya, murid-muridnya Muhammad bin Ali ini luar biasa Murid-muridnya, satu Ma'bad Al-Juhani, pendiri madhab Qudariyah Jahan bin Sofwan, pendiri madhab Jahamiyah Wasil bin Atta, pendiri madhab Mu'tazilah Dan seterusnya, dan seterusnya Jadi Muhammad bin Hanafiah ini alamah muridnya pendiri-pendiri madhab Sohibul madhab Abul Hasan Asyari 40 tahun menjadi Mu'tazilah 40 tahun sebagai penyebar madhab Mu'tazilah Tapi ternyata Mu'tazilah kebabelasan Keterlaluan Terlalu maju Terlalu apa ya Los, los, ya los Ya lepas Terlalu maju Terlalu aklaniyah Terlalu akal Hatta Quran harus tunduk dengan akal Qul a'udhu birabbil falak bin syarrin ma'kholak Dari kejahatan yang tidak dilakukan Tidak diciptakan oleh Allah Jadi syarrin ma'nya nafi ma'kholak Karena supaya masuk akal Seperti madhabnya Bahwa keburukan Allah tidak menciptakan Itu madhab Mu'tazilah Semuanya ditakwil Semuanya ditakwil Sama, basur, ilmu, hayah, kalam Semua ditakwil semua Jadi baca ayatnya begini Beda ya, beda dikit ya Beda ya, jauh ya Kalau Mu'tazilah mengatakan Ta'wilnya ayat Mu'tashabihat Bisa dipahami oleh Al-Rasihuna fil alam Oleh ulama Kalau mahluk jamaah Yang tahu tentang Mu'tashabihat Hanya Allah Al-Rasihuna fil alam Hanya mengatakan Ini beda antara Mu'tazilah dan Ahli sunnah Walhasil ringkat cerita Sering perdebatan antara Ash'ari dan gurunya Abu Ali Yang sekaligus juga ayah tirinya Abu Ali itu gurunya dan ayah tirinya Suami ibunya Sering sekali berdebat Dan Mu'tazilah ternyata kalah Sering berdebat dengan Abu Hasan Ash'ari Maka Abu Hasan Ash'ari Istihara Jumpa Rasulullah Sampai tiga kali Kata Rasulullah Keluarlah dari Mu'tazilah Dan sebarkan Madhabnya sendiri Maka Abu Hasan Ash'ari Mendirikan madhab Ahli sunnah Belum ada kata Wal-jamaah Wal-jamaah nanti ditambahin oleh Imam Abdullah As-Sanusi Dalam kitab Al-Aqidatul Kubro Baru ada istilah Wal-jamaah Waktu Amin Ash'ari Baru Ahli sunnah Apa itu madhab ahli sunnah Ringkas cerita Ringkas saja ini Kalau tidak ringkas Dua tahun ini Dua tahun Menurut Mu'tazilah Allah tidak punya sifat Karena kalau Allah punya sifat Sifatnya Allah itu Qodim apa hadith Azali apa baru Kalau dikatakan hadith Allah tidak mungkin Zatnya Qodim sifatnya hadith Tidak mungkin Kalau sifatnya Qodim La ta'adda datil kudama Qodim banyak sekali Zatnya Allah Dan sifatnya tujuh Delapan Qodim Orang Kristen saja Yang mengatakan Qodim tiga Kafir Lebih-lebih Kalau yang mengatakan Qodim itu delapan Zatnya Allah Qodim Sifatnya tujuh Qodim Delapan Qodim Kristen saja Yang mengatakan Cuma tiga Qodim Kafir mengatakan Qodim itu tiga Lebih-lebih Kalau mengatakan Delapan Qodim Maka menurut Tazilah Allah tidak punya sifat Sifatnya adalah Zatnya itu sendiri Allah Alimun Bi'ilmi Huwa Zatuh Allah Qodim Bi'kudratin Hiya Zatuh Allah Mutakalim Bi'kalamin Huwa Zatuh Atau Sifatnya sifat Sulub Sifat negatif Allah Alimun Aylaisa Bijahil Allah Qodim Aylaisa Bi'ajil Imu Tazilah Walim Ash'ari Mengatakan Kataan Ash'ari Tidak mungkin Ada Zat tanpa sifat Tidak mungkin Dibayangkan Tidak mungkin Dipahami Tidak boleh Dipahami Ada Zat Tanpa sifat Zat harus ada sifat Maka Sifatnya Sifatnya Allah Qodim Karena sifatnya Qodim Harus Qodim pula Ada tujuh sifatnya Tujuh yang ma'ani Ada sifat Nafsiah Wujud Sifat Salbiah Kidam Dan bako Sifat Ma'ani Tujuh Kudroh Irodah Sama Basara Ilmu Hayakalam Dah Sekarang Sifat Wujud Sifat Wujud Itu Di Quran Tidak ada Silahkan bawa Baca Quran Tidak ada Quran Yang Secara Surih Expresif Bunyi In Allah Wujud Ada tidak Ada tidak Tidak ada Tapi Imam Ash'ari Mengatakan Berpendapat Sifat Allah Nomor Satu First Number Sifat Wujud Kenapa Karena Sesungguhnya Kita Ini Alam Ini Langit Bumi Laut Gunung Kita Manusia Binatang Binatang Sesungguhnya Tidak ada Tapi Kita Ini Diadakan Oleh Yang ada Yang ada Sebelum Lapal Ada Itu ada Sudah ada Bahkan Bahkan Kita Menggunakan Lapal Ada Karena Ada Yang Ada Kita Menggunakan Lapal Tidak Ada Karena Ada Yang Ada Maka Yang Ada Hanyalah Yang Ada Paham Alhamdulillah Gak Paham Ya Dia Coba Aku Engkau Dia Silah Dipakai oleh Siapa Saja Aku Sa'id Aku Ahmad Aku Abdullah Engkau Ahmad Engkau Sa'id Engkau Abdullah Dia Khalid Dia Zainab Dia Mariam Silahkan Silahkan Tapi Mati Semua Nanti Hancur Semua Semua Akan Mati Semua Tinggal Anallah Antallah Huwallah La Ilaha Illa Ana Fa'budni Tidak Tidak Ada Tuhan Kecuali Anak Aku Artinya La Wujudha Illa Anak Tidak Ada Yang Ada Kecuali Aku Artinya La Ana Illa Anak Tidak Ada Aku Kecuali Aku Paham Ibu Ya Engkau Abdullah Khalid Ahmad Hassan Mati Semua Zainab Mariam Mati Semua Tinggal Engkau Allah Yang Tidak Mati La Ilaha Illa Anta Subhani Kuntum Zalimin Artinya La Wujudha Illa Anta Artinya La Anta Illa Anta Tidak Engkau Kecuali Engkau Engkau Ahmad Engkau Hassan Engkau Sudah Tidak Ada Tinggal Engkau Allah Yang Ada Yang Terakhir La Ilaha Illa Hua Al Hayyul Qayyum Tidak Ada Dia Kecuali Dia Tidak Ada Dia Semua Rujukan Domir Hua Rujukan Rujuk Kembali Semua Rujuk Domir Hua Allah Semua Dia Ahmad Mati Dia akan Mati Ujung Akhirnya Allah Maka Ini keberanian Imam Ghuzali Dalam Imam Ash'ari Nanti akan diikuti juga oleh Imam Ghuzali Maka Yang sesungguhnya Anak Yang sesungguhnya Anta Yang sebenar-benarnya Hua Hanyalah Allah Kita ini Hanya Pinjam Apa pinjam Ngerti ya? Pinjam ya Kita ini pinjam Menggunakan Anak Said Aku Said Engkau Dia Said Pinjam Mau berapa tahun pinjamnya Bu? Mau berapa tahun pinjamnya? 100 tahun 60 Kita ini hanya pinjam Menggunakan Anak Aku Engkau Dia itu pinjam Jangan lama-lama Pinjamnya lah Paling lama 70-80 lah Saya sudah 70 tahun Saya Syekh Uthman Sudah berapa? 70 lebih ya Allah Allah Panjang-panjang umur Hanya pinjam kita ini Menggunakan Aku Engkau Dia pinjam Hakikatnya Anak Allah Hakikatnya Dia Allah Hakikatnya Engkau Allah Maka Hakikatnya Wujud Allah Maka Imam Asyari Memutuskan Mengambil Keputusan Sifat Allah First Nomor satu Adalah Sifat Wujud Begitu pula Sifat Ma'ani Sifat Ma'ani Kudroh Irodah Sama Basor Ilmu Hayah Kalam Sifat Kudroh Misalkan Sifat Kudroh Misalkan Atau Sifat Ilmu Misalkan Ini agak Pening kepala Memahami Agak Pening kepala Sifat Ilmu Itu Sifat Nilai Plus That Artinya Makhulif Sifat 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 That Gak Bisa Jadi Satu Gak Bisa Jadi Sifat Zaidat Nilai Plus That Tapi Sifat Ilmu Bukan Zat Allah Bukan Ilmu Bukan Zat Allah Tetapi Bukan Selain Zat Allah Pening kepala Lain Sifat Sifat Ilmu Sifat Kalam Tidak Mungkin Berpisah Dengan Zat Ini Mengkantar Akidah Orang Kristen Orang Kristen Mengatakan Kalimah Allah The Logos Pisah Dari Zat Berpisah Dari Zat Jadilah Isal Masih Yash'ari Mengatakan Sifat Kalam Tidak Mungkin Berpisah Dari Zat Zat Dan Laisat Huayroha Laisat Huayroha Laisat Hiyad Mengkantar Pendapat Muqtazilah Yang Mengatakan Sifat Adalah Zat Terus Sudah Ilmu Kalam Al-Ghazali Ikut Imam Ash'ari Dalam Kitabnya Lijamul Awam Fi Ilmi Kalam Al-Iqtisod Fi Ada Al-Arba'in 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 Satu